Intro Berita terbaru Chelsea dengan kembalinya kunku ke latihan penuh Ocetino siapkan strategi serangan penuh pada pertandingan Chelsea melawan Brentford Persiapan bursa transfer Chelsea buang 4 pemain demi dapatkan Ivan Toni Sematara sang bos mau datangkan bintang Barcelona, nasib Galaga terancam berikut ulasannya Chelsea akan menjemoh Brentford pada pekan ke-10 Premier League 2023-2024 Pertandingan ini akan dilaksanakan di Stamford Brick Sabtu 28 Oktober 2023 Chelsea tak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya di Premier League Setelah mengalahkan Fulham dengan skor 2-0 melawan Burnley dengan skor 4-1 Chelsea juga bermain imbang melawan Arsenal dengan skor 2-2 Meladini Brentford, Chelsea perlu waspada Sebab Brentford baru saja sukses memutus tren buruk mereka dalam 6 laga tanpa kemenangan dengan menghajar Burnley dengan skor 3-0 Brentford memenangi laga kandang kontra Burnley pada pekan lalu lewat gol-gol Ioane Wissa, Brian Mbumo, dan Saman Godos Pada laga ini Chelsea kemungkinan besar akan diberbuat oleh Christopher Cuncus Setelah dinyatakan pulih oleh sang pelatih dalam latihan rutin timnya pekan ini Dia telah kembali dengan perkembangan yang luar biasa Kemarin saat latihan dia sangat bersemangat Untuk pertandingan Chelsea selanjutnya saya belum memastikan apakah dia akan tersedia untuk tim ini Saya belum berbicara dengannya Kita lihat saja besok kata Pochettino Berikut adalah starting eleven dan formasi antara kedua tim Chelsea kabarnya ingin merekrut striker Brentford Ivan Toni pada bursa transfer Januari 2024 Untuk membeli sang pemain, The Blues mungkin perlu menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu Hal ini dilakukan pasalnya Nicholas Jackson dan Armando Broca Kesulitan mencetak gol secara konsisten sejauh musim ini Ivan Toni kabarnya menjadi salah satu pemain yang masuk radar Chelsea Setelah tampil cukup tajam di Premier League musim lalu Berikut adalah empat pemain Chelsea yang akan dijual pada Januari 2024 Untuk mendanai transfer Ivan Toni Armando Broca baru kembali dari cedera lutut serius pada bulan ini Ia berharap bisa mendapat kesempatan bermain di Stamford Brick musim ini Namun Chelsea mengincari Van Toni untuk memperkuat lini depannya Striker Albania tersebut bisa dijual untuk mendapatkan dana transfer Namun Broca juga bisa ditawarkan Chelsea ke Brentford sebagai bagian di transfer Toni Broca bisa menggantikan posisi Toni di Great Community Stadium Romelu Lukaku saat ini tengah diminjamkan ke AS Roma Chelsea gagal menjual striker Belgia tersebut di perusahaan transfer musim panas lalu Mantan pemain Manchester United tersebut tampil cukup bagus di Olimpico Dia sudah mencetak 7 gol dari 9 pertandingan di seluruh kompetisi Lukaku sudah tidak memiliki masa depan di bawah Pochettino di Stamford Brick Masa peminjamannya dipersingkat jika Chelsea bisa menemukan pembeli untuk Lukaku Gian Marcin lebih sering berada di bangku cadangan Chelsea pada musim ini Namun dia masih mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Pochettino Marcin sudah memainkan 8 pertandingan di semua kompetisi bersama Chelsea Dia belum pernah mendapat kesempatan tampil sebagai starter pada ajang Premier League Chelsea kabarnya telah mengaktifkan opsi perbandingan kontra Marcin untuk satu tahun mendatang Bank asal Belanda itu bisa dijual pada buksa transfer Januari 2024 Marcucurella tampil mengesankan dalam beberapa pekan terakhir Dia mendapatkan kembali tempatnya di starting 11 di bawah asuhan Pochettino Pemain asal Spanyol tersebut sudah membuat 5 penampilan untuk Chelsea musim ini Namun masa depannya di Stamford Brick masih belum pasti Cucurella hampir pindah ke Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin Chelsea bisa menjualnya pada Januari untuk menambah dana transfer Ivan Doni Chelsea sedang mengecat pemain Barcelona, yaitu Pablo Gavi Bahkan untuk mendatangkan Gavi dari Barcelona, Chelsea bakal menyiapkan 100 juta euro Dengan angka tersebut, maka Chelsea menjadi yang terdepan dibanding tim lain untuk merebutkan pemain tersebut Chelsea bermaksud menantang untuk merekrut talenta-talenta muda terbaik di dunia sepak bola di bawah swatot buhli Untuk itu Chelsea berani membayar 1,6 triliun lebih di pusat transfer dimiliki mendapatkan Gavi Pemain internasional Spanyol tersebut terus menjadi pemain kunci baik untuk klub maupun negaranya Tidak mudah untuk menjadi pemain reguler bagi raksasa Eropa pada usia 19 tahun Namun Gavi membuatnya tampak mudah Ini kurang lebih memberi kita gambaran yang jelas tentang bakatnya Meskipun komitmennya kepada Barcelona tidak dapat disangkal karena ia berasal dari kalangan klub Tim katalan mungkin terpaksa bisa menjualnya mengingat situasi keuangan mereka saat ini sulit Saat ini Gavi dan Pedri adalah pemain yang bisa mendapatkan nilai tertinggi Jadi masuk akal bagi mereka untuk menguangkannya jika tantangan menuntut Menurut Sport Witness, Chelsea adalah favorit untuk mendapatkan pemain remaja sensasional tersebut Dan perlu mengeluarkan sekitar 100 juta euro untuk mengamatkan jasanya Pablo Gavi memenuhi kriteria tersebut dan dapat menjadi aset besar bagi klub di tahun-tahun mendatang The Blues menunjukkan tanda-tanda kehidupan di bawah suan Pochettino Dan hal itu bisa dilihat saat lawan tim besar seperti Liverpool dan juga Arsenal Menambahkan beberapa pemain lagi di posisi yang tepat dan temperament yang tepat dapat membuat perbedaan besar untuk klub ini Dengan kekuatan finansial dari sang bos, kemungkinan besar peluang Chelsea mendapatkan Pablo Gavi sangat terbuka lebar pada bursa transfer Januari mendatang Penandatangan Moises Kaisedo dan Romeo Lavia telah memberi mereka rasa aman Tapi mereka bisa mengandalkan seseorang yang secara teknis lebih baik dari Connor Gallagher untuk terus maju membangun serangan Gelandang Chelsea, Connor Gallagher, kabarnya bersedia memperpanjang kontranya dengan The Blues jika dia terus mendapatkan jaminan akan mendapatkan waktu bermain Kontrak pemain internasional Inggris tersebut di Stambrick hanya berlaku hingga akhir musim 2024-2025 Dan dia sempat sangat dikaitkan dengan kepindahan ke tempat lain selama musim panas Tottenham Motspur dan West Haminaite kabarnya tertarik untuk mendapatkan jasanya Tetapi Chelsea akan menggambung bisnis dengan rival mereka di London untuk pemain asli dari akademi mereka Pada akhirnya, jendela transformasi panas berakhir dengan Gallagher tetap berada di Chelsea Dan dia dengan cepat menjadi bagian utama dari rencana Pochettino di musim ini Pemain internasional Inggris tersebut telah menjadi starter di delapan pertandingan Premier League Chelsea musim ini Dan dia mencatat kontribusi gol pertamanya pada musim baru Dengan memberikan asing ke gol Ramsterling melawan Berle pada hari Sabtu Karena jendela Rischim dan Batchelwald dalam beberapa minggu terakhir Gallagher juga telah memakai band captain sebanyak lima kali untuk Chelsea musim ini Sekali di Carabao Cup dan dalam empat pertandingan terakhir Premier League Setelah dengan cepat mendapatkan kepercayaan Pochettino Gallagher sekarang diharapkan retu-tutu dan membahas masa depannya dengan Chelsea Yang kemungkinan akan mencoba menjualnya tahun depan Jika dia membuatnya jelas bahwa dia tidak akan mendatangani kontra baru Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Selamat menikmati Selamat menikmati